Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Zulfani Fauzia Ansni NIM 19141116 Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai turunan fungsi trigonometri Turunan fungsi trigonometri memiliki definisi Yaitu, proses matematis untuk menemukan turunan Pada suatu fungsi trigonometri Ataupun tingkat perubahan terkait dengan suatu variabelnya Kemudian, misalkan fx menyatakan suatu fungsi Dan f aksen x menyatakan turunan pertamanya Jika fx sama dengan sin x Maka f aksen x sama dengan cos x Jika fx sama dengan cos x Maka f aksen x sama dengan minus sin x Jika fx sama dengan tan x Maka f aksen sama dengan second quadrat x Jika fx sama dengan cos x Maka f aksen x sama dengan minus cot x Kali cos x Perluasan rumus turunan fungsi trigonometri yang pertama Berikut ini adalah turunan dari banyak fungsi Seperti rumus sin, cos, tan, secan, cos secan, dan juga kotangan Dalam variabel sudut ax Dimana a merupakan bilangan real Dengan a tidak sama dengan 0 Yang pertama, jika fx sama dengan sin a x Maka f aksen x sama dengan a Dikali cos a x Yang kedua, jika fx sama dengan cos a x Maka f aksen x sama dengan minus a sin a x Jika fx sama dengan tan a x Maka f aksen x sama dengan a secan kuadrat a x Jika fx sama dengan secan a x Maka f aksen x sama dengan a dikali secan a x Kali tan a x Yang kelima, jika fx sama dengan cos a x Maka f aksen x sama dengan minus a cos a x Dikali kotangan a x Yang terakhir, jika fx sama dengan kotangan a x Maka f aksen x sama dengan minus a Cos secan kuadrat a x Perluasan rumus turunan fungsi trigonometri 2 Berikut ini adalah turunan dari banyak fungsi Seperti rumus sin, cos, tan, secan, cos secan, dan kotangan Dalam variabel sudut ax plus b Dimana a dan b merupakan bilangan real dengan a tidak sama dengan 0 Jika fx sama dengan sin a x plus b Maka f aksen x sama dengan a cos a x plus b Jika fx sama dengan cos a x plus b Maka f aksen x sama dengan minus a sin a x plus b Jika f aksen x sama dengan tan a x plus b Maka f aksen x sama dengan a secan kuadrat a x plus b Jika fx sama dengan secan a x plus b Maka f aksen x sama dengan a secan a x plus b Kali tan a x plus b Jika fx sama dengan cos a x plus b Maka f aksen x sama dengan minus a cos a x plus b Dikali kotangan a x plus b Jika fx sama dengan kotangan a x plus b Maka f aksen x sama dengan minus a secan kuadrat a x plus b Contoh soal Turunan dari y sama dengan 3 sin x dikurangi cos x adalah Sebelumnya kita telah mendapatkan rumus turunan fungsi trigonometri Sin x memiliki turunan cos x Dan cos x memiliki turunan minus sin x Dengan menggunakan rumus turunan tersebut Kita peroleh bahwa Y sama dengan 3 sin x kurangi cos x Memiliki turunan 3 cos x dikurangi minus sin x Sehingga Y aksen sama dengan 3 cos x plus sin x Jadi Turunan dari Y sama dengan 3 sin x kurangi cos x adalah 3 cos x plus sin x Demikian Yang dapat saya presentasikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Bilahi taufiq wa hidayah Waridawal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!